Saya tidak masalah Anda menghina saya Enggak, saya tidak masalah sama sekali Tapi kali ini, Anda kelewatan Hai smart people Lo tau gak, gue tuh seneng banget ketika manggil kalian smart people Karena gue ngerasa deket dengan kalian Gue merasa seperti keluarga dengan kalian Dan hari ini, kalau kalian baca judulnya, seram banget Dan memang karena hari ini saya sedang menahan rasa sedih sebenarnya Bukan kesal, bukan marah Tapi lebih kesedih Jadi begini Kalau Anda pernah nonton video saya yang ini Saya bicara tentang ada seorang youtuber yang mengatai saya bodoh Lupa ingatan dan sebagainya Tapi saya bicaranya baik-baik Bicara dengan sangat baik-baik Bahkan saya tidak menyebut namanya siapa Saya tidak kasih tau channelnya siapa Karena saya tau kalau saya kasih tau nama dan channelnya Memang tujuan dia adalah untuk pansos Mungkin Tapi setelah video itu saya tayangkan Ternyata orang yang sama Membuat beberapa video lagi buat menghina saya Directly untuk menghina saya Dan seperti yang tadi saya bilang Saya tidak terlalu masalah kalau dia menghina saya Hanya saja ada satu kalimat yang sangat mengganggu hidup saya sampai sekarang Dan bukan mengganggu hidup saya saja Karena ingat Anda Naf Studio Langsung aja Namanya adalah Naf Studio Anda tidak hanya menghina saya Tapi Anda juga membuat banyak orang tua saat ini yang sedih Karena kata-kata Anda Apa itu? Saya putar sedikit Bahwa sistem seperti itu tidaklah salah Lalu mengapa Anda mengatakan demikian Di acara tersebut Adalah Sebelum Anda berkata-kata Sebaiknya pikirkan baik-baik Oh ya saya lupa Anda diseleksian Jadi Anda lupa apa yang Anda katakan Pertama Kata yang Anda mute Adalah kata goblok Tapi ya sudah lah Kalau Anda anggap saya goblok Ya tidak apa-apa Anggap aja saya goblok Toh pintar atau gobloknya seseorang itu Dilihat dari kesuksesan seseorang Bukan dari kata-kata orang Itu yang pertama Dan saya tidak masalah dengan itu Tapi yang saya masalah adalah dengan kata Anda yang kedua Anda membawa-bawa Sebuah sindrom disleksia Serius Anda harus bawa itu Karena mungkin Anda lupa bahwa Penyandang disleksia bukan hanya saya Tapi ada ribuan Bahkan mungkin jutaan anak di Indonesia Yang juga menyandang disleksia Disleksia itu ada penyakit Dimana orang lupa akan dia katakan sebelumnya Itu wajar dan itu lungur Dan saya tidak menghina Anda sudah mengatakan bahwa Ya mungkin saya lupa ingatan Habis ngomong terus lupa Kan saya disleksia Anda bilang seperti itu Sedih loh dengarnya Serius sedih Bahkan sampai ada ibu-ibu yang komen di video Anda Mengatakan bahwa dia marah Karena dia mendengarkan kata-kata Anda Anaknya mungkin disleksia Dan dia ikut beberapa seminar tentang disleksia Dan dia sedih dan dia marah Brother Dengarkan saya baik-baik Disleksia bukan penyakit lupa ingatan Bukan habis ngomong satu lalu lupa ingatan Enggak itu namanya adalah amnesia Oke amnesia Kalau Anda susah tidur sekarang disebut dengan insomnia So you get the point Disleksia adalah gangguan otak saya Dan beberapa ribu atau jutaan orang lain Yang sulit untuk menangkap ketika kita membaca sesuatu Hurufnya pindah-pindah dan sebagainya Ada banyak disafasia, disgrafia dan sebagainya Itu masih dipecah lagi Maybe you need to learn psychology like I do Tapi begini yang jadi masalah Kalau Anda sudah mulai membawa sebuah kekurangan seseorang Apalagi itu adalah kecacatan mungkin Atau penyakit seseorang Anda bukan manusia brother Anda tidak layak untuk saya sebut sebagai manusia Kenapa? Saya setiap harinya di acara saya hitam putih Saya mengundang banyak sekali anak-anak yang memotivasi Memberikan inspirasi dan kebanyakan Mereka adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus Bahkan saat ini kita tidak menyebut mereka disable Anda menganggap saya disable It's okay Saya menyebut mereka dengan Defable Difference Ability Atau Differable Differently Able Kenapa? Karena mereka Walaupun dengan segala kekurangan mereka Mereka masih bisa melakukan sesuatu yang bahkan lebih berguna Dibandingkan dengan apa yang Anda lakukan Anda harus ingat itu No, saya tidak marah dengan Anda Tapi saya sedih Dan saya harus ngomong ini supaya Smart people yang ada di channel saya Mengerti bahwa ada hal yang benar dilakukan Ada hal yang salah dilakukan Ketika Anda membawa-bawa kekurangan seseorang sekali lagi Apalagi kecacatan seseorang dan menjadi bahan candaan That's not fun anymore Itu bukan bersaing lagi Itu bukan ngatain lagi Tapi Anda membawa satu grup tertentu Anda membawa orang-orang difable Lalu Anda hina Apakah iya Sebesar itu kepentingan Anda Hingga harus membawa sebuah penyakit Lalu Anda bawa Ingat Ada banyak anak-anak yang mengalami disleksia Taukah Anda Bahwa ada banyak jumlah anak-anak disleksia di Indonesia Taukah Anda Bahwa ada banyak anak-anak disleksia yang berujung dengan bunuh diri Karena mereka tidak mendapatkan pertolongan Taukah Anda itu Enggak Anda gak tahu Buat Anda itu hanya sebuah candaan saja Lucu ya Lucu sekali mungkin buat Anda Tapi buat saya Dan mungkin buat orang tua-orang tua yang sedang menonton Atau buat Anda Sahabat-sahabat saya yang juga disleksia Jangan pernah putus asa Saya beritahu satu hal yang menarik Saya disleksia Anak saya juga disleksia Ah bukan saya dan anak saya saja Albert Einstein juga disleksia Muhammad Ali juga disleksia Jim Carrey juga disleksia Leonardo da Vinci disleksia George Washington disleksia Oh Walt Disney juga penyandang disleksia Can you imagine that? Dan masih banyak lagi Setahu saya Tom Cruise pun disleksia Masih banyak orang-orang dengan gangguan dislektik Yang sukses dalam hidupnya Jadi kalau Anda yang saat ini menonton Dan Anda memiliki gangguan yang sama Atau menyandang hal yang sama dengan saya Jangan putus asa mendengarkan kata-kata orang seperti itu Mereka mengucapkan hal seperti itu untuk menjatuhkan kita Tapi saya yakin dengan keinginan Dengan kemauan Dan dengan teknologi sekarang Saya berhasil mewujudkan cita-cita saya Saya berhasil berada di tahap ini Saya berhasil berada di posisi ini Dan itu semua Berkat disleksia saya Ada kekurangan Ada kelebihan Ketika kita bisa membuat kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan Akan menjadi luar biasa hidup ini Saya sulit membaca Oleh karena itu saya membaca tidak pernah satu huruf-huruf Saya membaca dibiasakan dari kecil Per kata bahkan per kalimat Apa yang terjadi? Saya bisa membaca dengan sangat amat cepat Lebih cepat dibandingkan orang normal Lebih cepat dibandingkan orang normal biasanya Dan kalau dislektif Saya lebih pekah di pendengaran saya Saya lebih cepat mendapatkan informasi Saya tidak pernah menggunakan skrip ketika saya bicara Kenapa? Karena saya sulit untuk membaca skrip Jadi apa yang saya katakan adalah Apa yang saya rangkum dalam otak saya Dan hal tersebut akan menjadi gampang Untuk anak-anak yang mengidap disleksia Now Sekali lagi untuk Anda Naf Studio Bukan? Oke Dengan mengatakan ini dan dengan menyebut nama Anda Pasti Anda juga subscribernya akan nambah Pasti jumlah viewer Anda akan nambah Itu yang positif untuk Anda Mengapa tidak gunakan hal tersebut Kalau nanti sudah nambah Untuk membuat video-video yang berguna Bukan yang menghina orang lain Atau bukan menjelekan sebuah asosiasi tertentu Apalagi penyandang-penyandang sakit tertentu Atau kita bilang cacat Itu sebenarnya tidak bagus Gunakan apa yang Anda punya Kemampuan Anda Untuk membantu orang lain Untuk share ke orang lain Pengalaman Anda Berbuat hal yang sangat positif Pasti membantu Anda And I'm really sure You can change and you can do that Buat Anda yang belum tahu Masalah ini sebenarnya Sudah terjadi dari dulu Jadi ada satu youtuber ya Yang tadi saya sebut di Naf Studio tersebut Nge-react tentang masalah saya dengan Hari Jisun Dengan kata-kata yang kasar Goblok tolol dan sebagainya ke saya Lalu setelah itu Beliau minta untuk berjumpa dengan saya Lucu ya Abis ngata-ngatain Lalu minta untuk berjumpa dengan saya Apa tujuannya coba Saya nggak temuin Yang temuin adalah tim saya Dan setelah ketemu dengan tim saya Tim saya hanya bilang Ya kalau kita mau lanjut Lebih baik lagi Kita mohon permintaan maaf dari dia Lalu di take out videonya Tidak dilakukan Dia bikin permintaan maaf Videonya keluar Diganti setelah itu Saya udah nggak masalah Saya tidak pernah menyinggung sama sekali Lalu setiap video saya di komen Terus menerus Terus menerus Dari kata-kata saya Dari video saya sama Aska Sampai menghina saya Dan anak saya Oh my god Seriously You make your life Just to do that to me I'm okay with that Dan kali ini saya bantu anda Naikkan subscriber anda Naikkan viewers anda Mudah-mudahan Sekali lagi Mudah-mudahan dengan hal ini Anda bisa berpikir lebih positif lagi Last but not least Bagi siapapun anda Penyakatan disleksia Atau gangguan apapun Atau differable Atau defable Atau apapun Ingat kata-kata saya ini Kesuksesan seseorang Tidak tergantung Dari kekurangannya Kesuksesan seseorang Tergantung dari perjuangannya If I can You can Smart people Terima kasih kerana menontonan Terima kasih kerana menonton